Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara jumpa lagi dengan karta video disini Kali ini kami akan menyampaikan satu tutorial tentang kelebihan lampu jenius Ini saudara namanya lampu jenius Sementara ini lampu biasa Dengan kelebihan lampu jenius ini Orang kadang-kadang memanfaatkannya menjadi trik-trik Sehingga bagi yang tidak paham bisa terkecoh dengan trik-trik yang mereka sampaikan Contohnya seperti ini Orang bisa mengklaim bahwa buah pir bisa menghidupkan lampu Ini contohnya Bagi yang tidak paham mungkin agak bingung Kemudian juga buah tomat bisa menghidupkan lampu Bahkan saudara namanya Air saja Air biasa Bisa menghidupkan lampu Ini untuk lampu jenius Tetapi kalau lampu yang biasa Yang bukan lampu jenius Kita pilihkan di bawah ini Kita masukkan ke buah pir Dia tidak bisa menyala Kita masukkan ke buah tomat Juga tidak bisa menyala Kita masukkan ke air Juga tidak bisa menyala Kenapa? Karena saudara Pada lampu jenius ini Ada baterai Ada baterai di dalam Sehingga Sebenarnya ini mudah sekali menyala Cukup dipegangnya Anoda katodanya saya pegang Dia menyala Sementara ini tidak bisa Tidak menyala apa-apa Jadi sebenarnya Buah pir Buah tomat Ataupun air ini Hanyalah pengganti tangan saya Pengganti Untuk menghubungkan Antara anoda dengan katodanya Jadi hanya Sebenarnya buah apa saja bisa Yang penting Mengandung air Jadi anda bisa Buah kantang juga Buah pisang Pepaya Dan lainnya sebagainya Yang penting Ada kandungan airnya Sebab Air adalah penghantar Walaupun bukan penghantar yang baik Nah itulah saudara Kalau suatu saat anda melihat trik-trik seperti ini Saya berharap anda sudah paham Dan bagi anda yang sudah memahami Tentang lampu jenius Ya Alhamdulillah Bagi anda yang belum paham Inilah tutorial dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!